ham info yoo balik lagi di channel ham info pada video kali ini kita akan membahas makhluk gabungan yang ada di simpi house season 4 karena banyak juga dari teman-teman yang meminta saya untuk membahas ini jadinya sambil meneguh episode terbaru season 4 part 2 muncul yuk guys kita bahas makhluk gabungan di season 4 part 1 ini tapi buat temen-temen yang belum subscribe yuk subscribe Mimic Eye makhluk gabungan yang pertama kali muncul di season 4 part 1 adalah Mimic Eye Mimic Eye adalah gabungan dari makhluk harimau tiruan dengan Eye Snatcher wujudnya masih mirip-mirip dengan makhluk makhluk harimau tiruan hanya saja dia memiliki mata yang sangat banyak yang berasal dari makhluk Eye Snatcher dengan jumlah penglihatan yang sangat banyak makhluk ini jadi memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik terlebih lagi dalam menghindari serangan selain itu makhluk ini juga bisa memanjangkan bulunya untuk melakukan serangan ditambah makhluk ini juga bisa mengeluarkan semacam sinar pemusnah dari matanya guys nah makhluk ini dipanggil ketika melawan makhluk Viberneck Manbu Gaksi berikutnya makhluk gabungan yang kedua adalah Manbu Gaksi makhluk ini adalah gabungan dari makhluk wanita muda dengan bunga wanita terkasih bentuk atau wujud dari makhluk ini seutuhnya masih berbentuk makhluk wanita muda namun pada bagian tangan dan kaki berbentuk makhluk bunga wanita terkasih makhluk ini memiliki kemampuan untuk memajangkan akar-akar yang ada di tubuhnya namun dia kalah saat melawan makhluk mesmerizer karena dihipnotis guys kayaknya sih guys Manbu Gaksi ini juga bisa mendatangkan lumpur dari kekuatan makhluk wanita muda tapi ya belum full power udah kena hipnotis wendigo hitam makhluk gabungan berikutnya adalah wendigo hitam ya dari namanya makhluk ini sudah dipastikan gabungan dari makhluk wendigo dan mata hitam bentuk makhluk ini juga seutuhnya masih makhluk wendigo guys hanya saja dia memiliki rambut mata berwarna hitam dan tangan serta kaki yang berlumuran lumpur dan guys guys kalau diperhatikan ukuran wendigo hitam ini ternyata lebih kecil dari wendigo normalnya guys makhluk ini memiliki kemampuan untuk menyemburkan semacam semburan es dari mulutnya guys dan juga semprotan lumpur yang lengket dari kedua tangannya nah uniknya ternyata makhluk ini memiliki serangan kombo guys seperti video ini dan ya makhluk ini dipanggil ketika berhadapan dengan makhluk Jack O'Lanter Gargantaur makhluk gabungan terakhir adalah Gargantaur makhluk ini adalah gabungan dari makhluk Gargantua dengan Mijagwi wujud makhluk ini adalah setengah Gargantua dengan ya pastinya adalah Mijagwi uniknya pada makhluk gabungan kali ini hari menambahkan kubus berkekuatan petir miliknya jadi makhluk gabungan Gargantaur ini memiliki kekuatan petir guys makhluk ini memiliki kemampuan untuk melelehkan lawannya menjadi emas dari kekuatan Gargantua serta memiliki tombak dari kekuatan Mijagwi makhluk ini dipanggil ketika melawan sekumpulan zombie yang bermutasi menjadi monster di episode terakhir season 4 part 1 nah itu tadi adalah makhluk gabungan yang ada di season 4 part 1 dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya di video berikutnya dan oke jika kalian suka dengan video dari channel ini silahkan klik tombol subscribe dibawah dan nyalakan loncengnya agar kalian nanti selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton serta like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian dan silahkan untuk selalu berkomentar saya pamit duduk diri, terima kasih dan sampai jumpa